Marie Chantal Miller Marie Chantal adalah anak dari Robert Warren Miller, seorang pengusaha yang kaya raya. Sang ibu adalah Maria Clara Pesantes Becerra, seorang wanita Ecuador. Ia mempunyai dua orang saudara perempuan yaitu Tia dan Alexandra. Marie Chantal lahir pada 17 September 1968 di London. Marie Chantal dibaktis di New York. Ia mulai bersekolah di The Peak School dan melanjutkan pergi ke Swiss untuk bersekolah di Sekolah Asrama Institut de Rousseau. Marie Chantal pindah ke Paris untuk bersekolah di Ecole Active by L'Homme. Ia juga bersekolah di The Master School New York dan pernah magang dengan Andy Warhol. Tahun 1993, Marie Chantal kurya di Universitas New York di bidang sejarah seni dan akademik of art selama satu tahun. Tahun 1992, seorang teman memperkenalkan Marie Chantal dengan seorang pria bernama Maclos. Ternyata, Maclos adalah seorang pangeran dan puterah makota dari kerajaan Yunani. Kedua orang tua dari pangeran Maclos adalah Raja Konstantin II dan Ratu Ma'anemari. Namun kerajaan mereka sudah tidak ada dan telah dihapuskan. Tahun 1994, Marie Chantal cuti dari sekolahnya. Kemudian pangeran Maclos langsung melamarnya. Proses lamaran yang sangat romantis tersebut saat mereka sedang berada di sebuah lift di Swiss. Saat itu bulan Desember, mereka sedang mengadakan liburan Natal. Marie Chantal dilamar dengan sebuah cincin berlian yang berbentuk hati oleh pangeran Maclos. Tentu saja lamaran yang manis itu diterima oleh Marie. Pada Juli 1995, Marie dan kekasihnya pangeran Maclos menikah di gereja katedral Santa Sophia di London. Mereka mengadakan acara pernikahan yang sangat mewah, yang kabarnya menghabiskan biaya yang fantastis. Marie Chantal mengenakan pakaian pengantin rencangan dari Valentino. Gaung pengantin bertaburkan mutiara dari bahan sutera gading yang membuat penampilan Marie semakin cantik dan anggun. Marie Chantal juga mengenakan sebuah tiara milik mertuanya Anamari yang semakin menambah keanggunannya. Mereka mengundang para kerabat kerajaan dan bangsawan. Setelah menjadi istri seorang pangeran dari Yunani, Marie Chantal tetap akan mendapat gelar. Walaupun kerajaan sudah dihapuskan sejak tahun 1973. Namun gelar ini tetap diwariskan kepada keluarga mereka seumur hidup. Marie Chantal menerima gelar sebagai yang mulia Marie Chantal, putri makota Yunani, putri Pavlos dari Denmark. Sejak menikah pada bulan Juli 1996, Marie melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Putri Maria Olympia. Kemudian pada Oktober 1998, lahirnya pangeran Konstantin Alexios. Pangeran Archiles Andreas lahir di tahun 2000. Dan pangeran Odysseus Timon lahir tahun 2004. Serta anak bensu pangeran Aristides Pavlos lahir pada tahun 2008. Sebagai seorang istri anggota kerajaan, tentu saja Marie Chantal juga selalu menemani sang suami pangeran Pavlos untuk undangan di acara-acara kerajaan. Di tengah kesibukannya, Marie Chantal juga mengeluarkan buku yang bertema etika modern untuk keluarga dan etika dimulai ketika sedang sarapan. Ia juga mulai membuat rakaian anak-anak dan membuat mereknya sendiri. Marie Chantal bersama temannya juga mulai mengembangkan bisnis kereta dorong bayi dan bisnis lainnya untuk perabotan rumah tangga. Tentu saja ini tak heran, karena ayah Marie Chantal adalah seorang pebisnis yang sukses dan handal. Terima kasih telah menonton!